Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan sejumlah negara. Lalu, mengapa hal itu dilakukan dan apa dampaknya? UNRWA merupakan singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Lembaga ini mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan, dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, tepi barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, Libanon, Surya, dan Jordania. UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang pada 1948. Sebanyak 750 ribu warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang disebut mereka nakba atau bencana. Sebagian besar pendanaan UNRWA berasal dari kontribusi sukarela dan sumbangan dari sejumlah negara donor. Amerika Serikat menjadi negara pendonor terbesar yang menyumbang 343,9 juta Amerika Serikat atau setara dengan 5,45 triliun rupiah pada 2022. Lalu di posisi kedua ada Jerman yang menyumbang 202,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,19 triliun rupiah. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai 1,17 miliar Amerika Serikat yang setara dengan 18,46 triliun rupiah. Berikut daftar negara donor utama yang memberikan dana kepada UNRWA. UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel. Lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza, imbas dari siklus kekerasan, pengapungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya. UNRWA juga menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku untuk generasi muda Palestina. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza dengan jumlah pekerja 13.000 orang, UNRWA punya tugas penting dalam upaya kemanusiaan. Lembaga ini juga jadi sasaran politisi dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Mereka dikritik Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi dan mendorong harapan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka yang terusir pada 1948. Nasib pengungsi Palestina menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina yang bermimpi bisa kembali ke Palestina yang bersejarah yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel. Sedangkan Israel menolak nil itu dan sering mengeritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan. Sejak Israel menyerang Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa bertahan di kawasan itu. Sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA. Sementara 26 ribu lainnya telah tewas terbunuh dengan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 10 negara termasuk Amerika Serikat dan Jerman menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen ada setidaknya 12 staff UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Direktur komunikasi UNRWA, Juliet Thoma mengatakan tuduhan itu adalah hal yang sangat serius dan mereka telah mengambil tindakan luar biasa dengan memecat staff. Sekjen PBB Antonio Guterres mengimbau kepada negara-negara pendonor untuk menjamin kelangsungan operasi UNRWA. Ia mengatakan, dari 12 orang yang terlibat, 9 di antaranya segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazarini, sedangkan 1 orang dipastikan dan identitas 2 orang lainnya sedang diklarifikasi. Menurutnya, Gaza tak boleh terkena sanksi dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini. Artinya, pada Februari 2024, UNRWA tidak mampu memenuhi kebutuhan 2 juta warga sipil yang menggantungkan hidup dari bantuan. Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazarini mengatakan bantuan yang menopang hidup sekitar 2 juta warga Gaza dapat berakhir karena negara barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut. Sementara Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Thoma, mengaku putus asa mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA. Menurutnya, penghentian sokongan dana terjadi saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza meningkat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menyebut Keberadaan UNRWA menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza dan menekankan pelanggaran yang dilakukan segelintir orang tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu. Meski demikian, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menghentikan pendanaan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengaku prihatin dengan dugaan adanya keterlibatan staf UNRWA dalam serangan terhadap Israel. Jepang pun medesak UNRWA untuk melakukan penyelidikan atas tuduhan itu. Kementerian Luar Negeri Jepang Kementerian Luar Negeri Jepang Kementerian Luar Negeri Jepang Terima kasih telah menonton!